Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel podcast horror Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa Kali ini podcast horror akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian Gunung Gede via Putri Seperti biasa sebelum mendengarkan cerita ini Alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Mereka mengira temanku sudah meninggal Kisah kali ini datang dari seorang perempuan yaitu Anissa Atau biasa dipanggil Caul Yang pada saat itu merencanakan pendakian ke Gunung Gede via Putri bersama 5 orang temannya Tepatnya pada tahun 2018 Caul yang pada saat itu masih kiat-kiatnya dalam berkegiatan mendaki gunung Mencoba menghubungi teman-teman dekatnya Dan mengagentakan pendakian ke Gunung Gede via Jalur Putri lintas di Bodas Pas mendekati hari hak keberangkatan Ternyata banyak yang ikut dalam pendakian tersebut Totalnya mencapai 15 orang Dari beberapa temannya yang sudah berpengalaman naik turun gunung Ada beberapa teman Caul yang masih pemula Atau bisa dikatakan baru mencoba di dunia pendakian Caul mulai berangkat dari rumah temannya Yang berada di sawangan Bogor Menuju di Bodas Tepatnya di warung Mang Idi Untuk menaruh kendaraannya Karena mereka berniat esok harinya akan turun gunung di Jalur di Bodas Sebelum lanjut menggunakan angkutan sewa menuju Jalur Putri Seperti biasanya pendaki Setelah sampai di Jalur Pendakian Via Putri Rombongan Caul mulai menyiapkan segala perbekalan yang akan dibawa Lalu memeriksa kembali peralatan pendukung Dan lanjut mengisi form legislasi pendakian atau sipaksi Tak pernah dibayangkan Caul Bahwa pendakian dirinya kali ini bersama teman-temannya itu sangat ramai Biasanya Caul naik gunung Paling ramai juga lima orang dalam satu rombongan Setelah semuanya siap Mereka mulai berdoa Dan perjalanan dimulai Berjalanan biasa saja Sebelumnya seketika sampai di pos 2 Menuju pos 3 Teman Caul yang bernama Ajai mengeluh Ul, gua turun aja kali ya Gua takut nih ngerepotin kalian semua Ujar Ajai kerombongan termasuk Caul Dih apaan sih lu Jai Ayo lanjut lagi Sante aja jalannya gak usah buru-buru Pasti bisa kok lu Ayo semangat Ujar Caul ke Ajai Ajai ini salah satu dari beberapa temannya Caul Yang masih pemula dan baru pertama kalinya naik gunung Tapi Ul Gua takut ngerepotin Gua udah lemas banget ini Ujar Ajai ke Caul Singkat cerita Dalam rombongan Caul Saat itu dipecah menjadi 3 kelompok Dimana 1 kelompok ada 5 orang Alasannya untuk meminimalisir keadaan Karena hari juga kian sore Dan setiap kelompok yang dibagi Punya tugas dan tanggung jawab masing-masing Caul pada saat itu berada di kelompok 2 Dan Ajai di kelompok 3 Kelompok 3 ini Secara singkat tugasnya membekap mereka yang jalan sentai banget Agar gak ketinggalan Kurang lebihnya seperti itu Sampai di pintu masuk lembah surya kencana menjelah waktu mahrib Caul yang saat itu merasa khawatir dengan kondisi Ajai Dan Caul juga kebingungan Karena kelompok pertama yang jalannya paling duluan Tidak ada informasi kepada kelompok 2 dan 3 Kalau menerikan tendanya di sebelah mana Kondisi saat itu sudah mulai gelap Caul bersama temannya Yang tadinya menunggu kelompok 3 di belakangnya Tidak kunjung tiba di pintu surya kencana Ul kita coba cari mereka aja kali ya Ini udah mau malam nih Dan kalian juga mau hujan Ujar rekan kelompok Caul Yaudah yuk kita coba cari Ujar Caul Pencarian lumayan cukup lama Dan tetap membuahkan hasil Dimana kelompok satu itu menerikan tenda Gue khawatir deh sama Ajai Ini kita cari dimana Tuh bocah dari intenda juga gak ketemu Ujar Caul ke rekannya Akhirnya Caul bersama rekan kelompoknya Bertemu salah satu pendaki yang menanyakan Mau kemana kak Ujar penjaki tersebut ke Caul Ini bang Gue nyari teman gue Jadi intenda dimana ya Gue udah nyari dari tadi keliling surkan Gak ketemu ketemu Ujar Caul Nama teman lu siapa kak Ujar pendaki itu Geheng bang namanya Ujar Caul Yaudah kak Lu tunggu aja disini Gue coba cari teman lu ya Nanti kalau udah ketemu Gue samperin lu Ujar pendaki itu Setelah menunggu kurang lebih Setengah jam Akhirnya pendaki itu Menemukan keberadaan Geheng Dan kembali ke lokasi Tempat Caul Yang dimana tadi Disuruh menunggu Setelah menunggu Kurang lebih setengah jam Akhirnya pendaki itu Menemukan keberadaan Geheng Dan kembali ke lokasi Tempat Caul Yang dimana Tadi disuruh menunggu Bang Makasih banyak ya ujar caul iya kak, lain kali dikomunikasikan dulu ya kak biar gak keulang lagi jadian gak gini ujar pendaki tersebut caul bersama kelompoknya yang dimana perempuan semua isinya setelah sampai lokasi langsung mendalikan tenda dan mulai berbenah cuaca pada malam itu tidak bersahabat bagi mereka karena hujan yang turun tak kunjung reda tanpa disadari setelah semuanya beres-beres dan merapikan seisi tenda tiba-tiba frame tenda caul bersama empat rekannya itu patah dan lantai tenda yang berlalas tepal itu juga bocor kemasukan air ditambah dia yang tiba-tiba bilang ul, gua haid ujar dia kepada caul yaudah gak apa-apa lu beresin aja ti dan bungkusnya itu jangan sampai lu tinggal ya ujar caul kepada dia dia sebenarnya sangat berat hati kalau harus nyampur satu tenda dengan cowok namun mau gak mau karena kondisi frame tenda yang patah tanpa tenta pun kemasukan air akhirnya kapasitas tenda muat 8 orang dijadikan 15 orang di waktu yang bersamaan ajai berserta kelompok tiga belum juga datang seketika dari kejauhan terdengar teriakan caul caul tiak tolong woy ujarkan caul semua mata tertuju dengan ajai saat itu histeris semua rombongan caul melihat keadaan ajai jai jai sadar jai sadar jai bangun jai rombongan caul histeris ajai saat itu terkena gejala hipotermia giginya terkancing badannya menggigil sudah tak terkendali panik bercampur rasa takut pada saat itu menghantui caul bersama temannya melihat kondisi ajai setelah ajai ditangani dengan baik sebagaimana pertolongan pertama saat pendakian terkena hipotermia akhirnya ajai terselamatkan dan caul bersama temannya lain kembali beristirahat dengan tenda kapasitas yang diisi 15 orang keesokan harinya cuaca sangat cerah setelah berjemur saat matahari mulai terbit dan ajai pun sudah kembali sehat mereka memutuskan niat awal yaitu turun via jalur jibodas jai lo kemarin kenapa ujar caul gak tau gue juga bingung ul tiba-tiba gue gak sadar dan kepala gue berasa ditusuk-tusuk ujar ajai lo tau gak jai kalau kita semua pikir lo itu udah lewat ujar rekannya caul akhirnya lo kembali sehat kita semua ikut senang ujar caul maaf ya jadi ngerepotin kalian semua ujar ajai mulailah perjalanan kembali setelah semua di packing ulang untuk kembali turun melalui jalur jibodas sampai di puncak dan berfoto-foto sebagai dokumentasi cuaca buruk kembali datang kapu tiba-tiba turun lanjut perjalanan sebelum kandang badak ajai tiba-tiba mendengar dan mencium eh lo denger gak kayak ada suara tukang bakso mokulin mangkok lo pedang jum gak sih kalau ada bawa soto ujar ajai iya sih tapi masa iya ada tukang soto ada-ada aja lu jai udah yuk lanjut jalan keburu sore ujar caul lanjut perjalanan setelah dari kandang badak sudah bertemu malam caul berserta rombongan yang lain merasa aneh karena mereka berjalan kok lama sekali anehnya berjalan yang beda sampai bascamp jalur jibodas ternyata senin pagi hari waktu pas sampai pos pemancangan pertinggian jalur antara kecuruk dan jalur pendakian via jibodas sudah menjelang dini hari hujan pun kembali turun tindak mau kebasahan takut kondisi badan drop mereka membuka flysheet tepat di sebelum pos telaga biru agar tidak tertimpa air hujan ul 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 ujar agit kenapa agit ujar caul dalam hati caul mencoba menghiraukan perkataan agit untuk kita membahas pada saat itu juga saat kondisi juta lemah dan tertimpa kuyuran hujan caul sangat paham apa yang dilihat agit dan caul pun merasakan hal yang sama saat melihat sosok kakek-kakek besar dan disampingnya sosok berbulu hitam setelah hujan reda tanpa disengaja ada pedugas dari Taman Nasional Kondong Gede Bang Rango atau biasa dipanggil ranger melihat rombongan caul menanyakan keadaan tim mereka kalian kok baru pada turun jam segini ujar pedugas tersebut iya pak kami juga heran saya jalan gak sampai-sampai ke bawah padahal kami mulai jalan untuk turun dari surakan cana pagi pada hari minggu dan ini sudah Senin menjelang pagi hari kembali ujar rekannya caul pak tolongin kami pak teman kami harus dievakuasi karena keadaannya juga gak bisa dipaksakan harus turun berjalan dan saya pun sama pak kaki saya susah digerakkan ujar caul oke oke saya akan coba turun ke bawah minta pertolongan dan dibawakan tandu buat kalian ujar pedugas tersebut setelah pertolongan datang ajai yang pada saat itu sudah tidak berdaya dan caul yang juga ikut drop akhirnya dibantu dengan ranger setempat untuk turun sampai pos registrasi dan pengecekan ulang si maxi di jalur jiboda sebagi hari caul bersama ajai dan teman-temannya sangat berterima kasih dengan ranger yang sudah menolong mereka sampai di tempat singgambang ini mereka langsung istirahat jenak sebelum melanjutkan untuk pulang yang masih teringat dari caul sampai saat ini adalah sosok makhluk gaib yang ia lihat bersama agit setelah beristirahat mereka mulai persiapan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing Alhamdulillah caul bersama temannya sampai kembali ke rumah dengan selamat tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan bagi mereka membungkus semua pengalaman pendakihan saat itu jadi suatu cerita yang gak pernah terlupakan sepanjang hidup selamat menikmati 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 selamat menikmati